Keberan api terus membesar di dalam pabrik pembuatan ek tray di Desa Ngagli, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Kebakaran sejak Jumat dini hari melalap seluruh isi pabrik yang terdiri dari kertas karton dan bahan mudah terbakar lainnya. Enam unit pemadam kebakaran berjibaku memadamkan titik api. Namun kewalahan akibat ratusan kuintal, bahan serta ek tray yang menumpuk dalam pabrik. Polisi dan petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan kobaran api yang merambat ke seluruh bagian pabrik berukuran sekitar 20 x 100 meter ini. Polisi masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Hingga tiga jam lebih petugas belum berhasil menjenakan amukan si jago merah. Akibat kebakaran ini disinyalir kerugian pemilik mencapai ratusan juta rupiah. Mohon Tasrofi, Imron Danu, CTV